Kondisi dampak dari Jakarta sendiri juga istilahnya kan, ya memang dokter udah bilang gitu, kalau dengan kondisi yang seperti ini ya memang tidak baik lagi untuk saya tinggal di kota-kota yang berpolusi. Saya tinggal di Jakarta 34 tahun, ya mau nggak mau harus hengkang dari Jakarta, mau nggak mau gitu. Sakit nggak, ya mau nggak mau gitu, karena udah nggak menjadi tempat untuk saya untuk sehat lagi gitu. Khusus terhadap polusi udara ini sesuatu yang sebenarnya nature ya, alamiah gitu. Karena apa? Kita kan bernafas nih setiap 3 detik ya, atau sekitar 20 kali dalam 1 menit. Kita tidak boleh berhenti bernafas kan. Maka kita tidak tahu persis kita lagi di mana, kita menghirup udara seperti apa, kualitasnya seperti apa. Secara tak sadar, udara yang kita hirup setiap harinya bercampur dengan polusi. Sebab polusi itu adalah partikulat takasat mata, yang mau tidak mau dihirup oleh mereka. Diam, ataupun yang bergerak di Jakarta. Bahayanya memang tak akan dirasa dalam semalam. Tapi sepanjang hidup orang-orang lah, mereka terpaksa harus menanggungnya. Anika, hanyalah satu contoh cerita saja. Bahwa di kota Jakarta ini, ada warga yang terpaksa harus berpindah tempat tinggal, gara-gara terdampak polusi. Jakarta sendiri adalah rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk. Sebagai sebuah kota, Jakarta harus menanggung hilir mudik orang-orang dari wilayah sekitarnya. Para pekerja dan warga yang menggantungkan hidup dan ekonominya saban hari. Grafik ini menggambarkan seberapa parah polusi udara di Jakarta. Begitu jarang udara yang beredar di Jakarta berkualitas baik. Udara di Jakarta lebih sering berkualitas moderat, sampai tak sehat. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, udara di Jakarta masuk kategori berbahaya. Warga Jakarta bukan tak menyadari bahwa kotanya berselimut polusi. Dalam sebuah survei misalnya, mayoritas warga setuju bahwa polusi udara adalah suatu masalah. Lepuk lah, asep-asep yang ada. Kenal pot, motor, mobil itu. Jadi kita ya, belakang-belakang ini kita sering pilot. Dilihat dari langit udaranya juga udah kurang baik, karena emang, apa ya, jarang banget terlihat cerah berawan atau langit biru di Jakarta gitu. Seringnya abu-abu. Berdungu, ya pasti berdungu. Namanya kan banyak kendaraan, pasti berpolusi. Kayak gini mah udah biasa. Udah biasa, kayak gini masuk musik. Polusi kayak gini mah udah biasa di sini. Tapi, mayoritas dari mereka tak banyak yang tahu bahwa polusi udara tak sekedar soal perkara debu dan asap kasat mata belaka. Saya berkunjung ke kampus UI dan berjumpa dengan Profesor Budi Haryanto bertanya soal masalah polusi akut Jakarta ini. Kita temukan bahwa hingga tahun 2030 nanti, polusinya itu semakin lama semakin meningkat. Ya, trennya tetep meningkat apapun yang kita ukur ya. Misalnya partikel debu ya, PM 10, yang 10 mikron, PM 2,5. Terus kemudian ada NOX, ada SOX. Bahkan kita mengukur karbon monoksida, CO2 juga. Karena bisa saja itu datang dari tempat yang lain. Semuanya untuk penyembar-penyembar yang lebih berbahaya justru yang tidak terlihat. Yang ukurannya sangat-sangat kecil, terus yang berupa gas-gas gitu. Itu justru yang lebih berbahaya bagi tubuh manusia. Oke, ini adalah salah satu hasil riset kita mengukur karbon monoksida pada seorang komuter. Dia ke Jakarta untuk bekerja. Dia tinggalnya di Ciputat dan kemudian kantornya di Salemba. Setiap hari dia menggunakan mobil pribadi. Ber-AC, kualitasnya bagus mobilnya. Ketika dia berangkat, sekitar jam 6.40-an. Dia berangkat dari rumah. Terus kemudian begitu jalanan di Ciputat dilalui langsung kadar CO. Di dalam mobil itu tinggi. Dia di perjalanan menghirup 3-5 kali lipat dari batas ambang WHO. Selama 2 jam lebih. Itu sekali berangkat. Dengan kata lain, ketika kita berada di Jakarta dengan polusi udara yang tinggi. Kita tidak pernah punya tempat aman selama di perjalanan, selama di luar. Karena kita tidak bisa memilih udara yang harus kita hirup. Dan kita tidak pernah bisa berhenti bernafas untuk memasukkan itu ke dalam paru-paru. Ya itulah yang terjadi. Sebuah laporan tahun 2018 menyebutkan bahwa udara di Jakarta punya semua partikulat polutan yang ciptakan polusi. Penyumbang dominan emisi dan polutan itu adalah sektor transportasi dan industri. Sayangnya Jakarta krisis alat pemantau kualitas udara. Selain jumlahnya sedikit, teknologi juga perlu diupdate. Jika tidak dibenahi, laporan-laporan mengenai kualitas udara akan tak representatif. Jakarta ini luasnya seberapa, sedemikian luasnya. Terus alat-alat tadi hanya sekitar 10 sampai 12 ya alat dan kemudian ada di mana gitu. Lebih banyak di Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan kemudian beberapa di Jakarta Selatan gitu ya. Sementara kemudian ada di Krogol satu, ada di Pulau Gadung satu ya. Nah dengan luasan Jakarta seperti itu maka bisa dikatakan tidak representatif. Karena setiap alat itu kan punya kemampuan terbatas ya. Dia bisa mengukur atau menghitung berapa sih radius dari alat itu, berapa meter radiusnya dari alat itu ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga misalnya ya. Singapura aja itu dia punya dengan luasan seperti itu dia punya alat ukur bisa lebih dari 30. Kuala Lumpur sendiri lebih dari 40. Hong Kong lebih dari 40. Dan Yokohama, Tokyo itu lebih dari 100 ya alat ukurnya. Yang kemudian di integrasikan dengan pengaturan lalu lintas di jalan raya gitu. Pemprov DKI Jakarta tercatat punya 5 alat, ditambah 2 alat lain dari BMKG dan KLHK. Sementara kedubus AS di Jakarta punya 2 alat yang rutin mengukur PM 2,5 sejak 2015. Alat-alat itu adalah alat resmi yang selama ini dijadikan patokan pemerintah buat monitor kualitas udara Jakarta. Di luar dari itu ada pula organisasi sosial hingga perusahaan swasta kembangkan alat memantau sekaligus aplikasi mobilenya. Masalahnya semua alat dan informasinya tidak sepenuhnya terintegrasi. Juga dimanfaatkan secara baik buat pemerintah untuk mitigasi dan selesaikan masalah polusi. Karena polusi yang sangat tinggi gitu kan, saya tinggal di Jakarta 34 tahun, ya mau nggak mau harus hengkang dari Jakarta, mau nggak mau gitu. Ini adalah Anika, dulu seorang pekerja perusahaan swasta. Pada 2021, setelah berulang kali sakit, dia didiagnosis menderita occupational asthma. Tubuhnya tak mampu lagi menahan kotornya udara Jakarta. Waktu itu selain memang di, apa namanya, X-ray, ya selain di X-ray, dokter juga waktu itu tiga-tiganya juga nyoba. Saya coba, apa namanya, spirometer, ya itu juga di cek gitu kan. Tapi memang dari, jadi kalau saya summary-in gitu ya, dari hasil semua yang ada di cek tersebut gitu kan, sebenarnya tuh mungkin bagusnya kelihatannya, yang kelihatan itu tuh paru-paru saya tuh nggak terlihat ada masalah berat gitu. Jadi memang yang saya tahu tuh, ya dokter memang menyarankannya ya memang pindah saja gitu. Karena kondisi di Jakarta tersendiri, ya memang dampak dari penyakit ini adalah kamu nih sangat sensitif gitu. Jadi sangat sensitif dengan polusi debu udara sebelumnya ya, sebelumnya kan saya sempat nggak pakai BPJS ya, sempat cuma pakai asuransi pribadi, eh asuransi lah gitu. Itu lebih dari, secara keseluruhan ya mungkin bisa dibilang lebih dari 10 juta konsultasi gitu kan, itu aja udah kayak 200, 300, 400 ribu. Itu belum sama obat. Nah obatnya ini kalau, apa, kan ada alat gitu kan, itu aja udah bisa 1,2 sendiri untuk obat. Jadi kayak ya nggak murah, sangat mahal. Tidak hanya soal mahalnya jadi sehat yang dialami Anika, tapi jauh lebih dari itu. Setiap kali apply ya, saya selalu bilang kalau saya sebenarnya masih dalam pemulihan, saya ada kondisi seperti ini gitu kan. Karena ya kantor tuh perlu tahu gitu, menurut saya gitu. Jadi so far, apa yang saya alami tuh belum ya apa ya, mungkin jadi pembatas gitu buat pekerjaan gitu. Jadi ya banyak company yang pada akhirnya kan nggak take it gitu kan, nggak ngambil gitu, nggak step gitu kan. Nah tapi kalau untuk berubah haluan, itu juga dicoba yang lain untuk apply. Istilahnya kan ya mohon maaf nih, umur saya juga kan nggak muda lagi, bukan yang fresh graduate. Sampai akhirnya dia dengan terpaksa bermigrasi ke Pataya, Thailand. Anika sekarang bolak-balik Thailand, Jakarta. Berbekal kisah Anika, saya bertanya juga ke Sintia Maharani, peneliti untuk gender, equity, dan inklusi sosial di Jakarta. Juga Novita, co-founder dari Bicara Udara. Soal adanya beban ganda yang tak tampak dari masalah dan dampak polusi udara, terutama buat perempuan. Perempuan itu kan selalu mendapatkan, apa ya, perseksi yang kurang baik gitu loh. Ah, kalau perempuan, biasanya di dunia pekerjaan tuh kayak, ah lebih baik nge-hire yang laki-laki aja. Ya, karena laki-laki tiap melahirkan, tidak ini dan ini. Perempuan itu lemah atau gampang sakit atau apa. Perempuan itu teremah bisa aja termasuk kelompok sensitif kalau dia lagi hamil dan lagi, lagi hamil dan baru saja pas akan melahir. Kalau misalkan perempuan ini dia, apa namanya, dia punya penyakit kayak asma, bawaan, lahir, dan segala macam. Jadi, ketika mereka kena polusi udara, mereka tuh semangat kira-kira. Perempuan juga dituntut secara ekonomi dan juga secara intelektualitas tentu, untuk juga berkarya gitu ya, bekerja. Nah, perempuan itu sebenarnya kalau kita sebut punya time poverty gitu. Jadi, karena dia juggle, karena dia harus menyeimbangkan antara peran dia sebagai ibu, sebagai pekerja gitu, dia seringkali tidak, waktunya tuh nggak habis gitu, nggak selesai-selesai kerjanya dalam satu hari. Tentu, ketika ada permasalahan terkait dengan kesehatan, bebannya akan balik lagi ke dia. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah, bisa dikurangi lewat tindakan preventif pribadi. Saya jadi teringat kembali perkataan Prof Budi soal berapa harga yang harus dibayar gara-gara polusi udara ini saat saya berbincang dengannya. Jelas, hitung-hitungannya belum memperhatikan beban dan dampak tak terlihat, seperti kasus anika ataupun perempuan lainnya. Riset Budi Haryanto pada 2010 menyebut, sekitar 57,8% penyakit penduduk Jakarta terkait dengan pencemaran udara. Estimasinya biaya pengobatan yang dikeluarkan maksimum sampai 38,5 triliun rupiah. Itu adalah tangible cost, treatment payment, belum yang intangible. Padahal pada 2010, APBN Kementerian Kesehatan itu hanya 20 triliun rupiah. September 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memfonis gugatan citizen lawsuit atas pencemaran udara di Jakarta. Presiden RI, Menteri KLHK, Menkes, Mendagri hingga Pemprov DKI Jakarta difonis bersalah. Presiden RI dan lainnya tanpa Pemprov DKI Jakarta lantas ajukan banding. Tapi pengadilan tinggi Jakarta menolaknya. Mereka tetap dinyatakan lalai sehingga kualitas udara tetap memburuk. Akan tetapi Presiden RI dan KLHK kembali ajukan kasasi pada 30 November 2022. Saya tak lupa menyambangi Yusyono Asupalal dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk mencari tahu apa saja yang pemerintah DKI Jakarta akan lakukan soal polusi udara ini. Ya, kami Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 stasiun pemantau politus udara yang ada di tersebar di masing-masing wilayah kota administrasi yang ada. Dan masing-masing melakukan pengukuran dengan metode yang sama dengan gas analyzer dan hasilnya pun juga akan dikompel, dianalisis, kemudian dievaluasi serta dipublikasikan. Sesuai dengan indeks standar pencemaran udara yang ditetapkan oleh Kementerian, kami di dalam rentang satu tahun itu mayoritas dominasinya itu adalah kategorinya sedang. Meskipun di beberapa hari tertentu itu menunjukkan adanya kategori tidak sehat. Sehingga yang kami lakukan dalam hal ini, pertama kita melindungi mereka itu dengan penempatan alat-alat yang kita miliki itu untuk bisa ditempatkan di lokasi-lokasi yang memang banyak digunakan aktivitasnya oleh warga yang rentan-rentan tersebut. Mengapa kami belum menambah lagi tersebut? Yang pertama, kami perlu satu dasar untuk dapat menetapkan seberapa banyak kita memerlukan alat pemantau kualitas udara di DKI Jakarta. Sehingga itulah yang kami sedang susun saat ini. Yang kedua, memang pembiayaan. Dan yang ketiga, sembari menunggu proses yang dilakukan oleh DLH tadi, kolaborasi-kolaborasi inilah yang memang kami perlukan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyediakan jalur-jalur sepeda. Jalur-jalur sepeda ini dengan harapan bahwa masyarakat itu dapat beralih moda. Selain itu, pedestrian. Jadi pedestrian itu mengapa pemerintah Provinsi DKI Jakarta concern atas pedestrian ini? Artinya ini mendorong mobilitas seorang itu apabila dimungkinkan dengan berjalan kaki yang aman. Dan nyaman itu mereka bisa tempuh. Yang utama bagaimana kita mengendalikan emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor tadi. Caranya adalah dengan melakukan uji emisi. Dengan melakukan uji emisi itu kita bisa mengetahui dan mengendalikan emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor itu telah memenuhi standar yang ditetapkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong bahwa masyarakat atau pemilik kendaraan pribadi itu untuk dapat beralih ke kendaraan umum atau kendaraan masal. Dari sisi pemerintah daerah pun kami juga sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat gitu ya. Namun juga tidak melangkahi kewenangan yang ada. Butuh sekedar dari harapan saja untuk memperbaiki masalah polusi udara di Jakarta. Stasiun pemantau kualitas udara adalah ujung tombak pengendalian polusi dan dampak-dampaknya. Masalahnya tingkat polusi udara di kota besar seperti Jakarta sudah sampai pada tahap yang cukup mengkhawatirkan. Anika hanyalah salah satu cerita perempuan yang terdampak. Kita tidak tahu ada berapa banyak lagi cerita dan kisah pilu warga yang lainnya. Mereka adalah kelompok rentan yang menggantungkan nasibnya pada kebijakan yang belum mau benar-benar berubah. Terima kasih telah menonton!